oke halo semua selamat datang kembali di channel realberto jadi di video kali ini gue akan nyoba showcase lagi unit baru di std dan menurut gue ini bakal jadi unit yang meta soalnya dia damage-nya bener-bener sakit banget dan unit baru ini adalah fejito ya dia itu butuh gabungan antara Goku B6 sama si Vegeta gue nggak tahu ini bisa Goku yang lain atau harus Goku B6 cuman gue cari-cari orang-orang pada makanya Goku B6 sama Vegeta yang B5 ya dan untuk memakainya di Vegeta kalian perlu dua Orb yaitu adalah God Earring Right Orb sama God Earring Left Orb dan ini tuh farmingnya itu ternyata dia butuh 5k ya guys jadi ini bener-bener gila banget kalau misalnya kalian coba farming mungkin lebih bagus gems AFK aja terus gue langsung aja gue ambil yang God Earring Left Orb sama yang God Earring Right Orb 6k gems abis cuman buat Orb 2 ini cuman ini unitnya OP oke banget guys jadi kayaknya enggak sia-sia kalau misalnya kalian pakai gems untuk unit ini ya oke kalau gitu langsung aja pakai Orb-Orb baru kita untuk Vegeta oke ternyata gini ya yang satu itu untuk Goku dan yang satu lagi ternyata untuk si Vegu ya kalau gitu kita langsung aja kasih oke yang ini untuk Vegu yang ini untuk Goku dan kalau gitu kita langsung aja ke infinite mode dan pastikan kalian kalau pakai ini unit di di infinite mode pastikan kalian kayaknya harus pakai double farm soalnya ini unitnya bener-bener mahal ini unit kayaknya unit yang paling mahal saat ini sih tapi juga unit dengan damage yang paling bagus juga ya kalau gitu kita langsung aja ke infinite mode kita bakal nyoba untuk nge-showcase unit baru kita ya oke guys jadi disini gue udah naruh double farm gua kalau gitu kita langsung aja showcase unit baru ini dan di update terbaru ini ada yang namanya token dan token ini bisa kalian dapatkan dari infinite dimana tadi gua ngeliat di ujung kanan dan bawah itu bakal dapat token kalau misalnya kita udah kayak naik wave atau nge-kill kalau nggak salah per naik wave kita dapat token lalu ya pokoknya tokennya itu bisa dipakai buat redeem redeem hadiah yang ada di merchant ya dan merchantnya bakal muncul di depan summon ada beberapa hal disitu yang bisa kalian cek ya dan pastinya ada firework dia bisa didapatkan pake token atau pake gems dimana dia dari situ kalian bisa dapet skin goddessi kalau nggak salah sama unit-unit summer ya kayak goju mungkin tadi gua dapet satu itu goju yang sama dan ya kalau gitu langsung aja mulai showcase ya dan vegeto itu bakal muncul setelah kita taruh Vegeta dan Goku kita ya kalau gitu kita langsung aja taruh Goku kita soalnya dia vegeto tetep penempatannya bakal muncul saat kita taruh Vegeta kita ya kita taruh dulu disini Goku dan lalu disini kita taruh gue taruh kita disini aja kali ya guys dan boom langsung kegabung jadi satu dan ya pejitu disini level 51 soalnya Vegeta gua disini level 51 jadi kalau misalnya kalian mau naikin ke level 80 kalian harus naikin yang Vegeta ini ya Vegeta B5 ini ke level 80 dan untuk level 51 nya itu statnya itu dia pas baru ditaruh dia itu langsung dapet damage 1851 dan untuk efek dia normal banget cuman lempar beam terus beamnya meledak ya untuk cringe dia 45 dan SPA 7 harganya cuman gabungan ini dua ya tadi berarti 600 ditambah 450 kurang lebih 1050 kalian harus punya no oke hampir saja guys lalu untuk upgrade-nya harganya 2500 untuk tadi gue cek ya hampir day ya harganya itu 2500 dapat tambahan damage 4200 dan tambahan range 5 ya kita lihat aja sekarang damagenya langsung 6051 lalu kalau misalnya kita lihat sini dia cukup banyak upgrade-nya mungkin 6 atau 5 range 50 dan SP nya 7 ya dia pas ditaruh dari awal udah AOE cone ya lalu untuk upgrade berikutnya untuk level 51 dia itu harganya nya 3500 ya dan dapat tambahan damage 5250 dan range tambah 5 kita berit aja boom dan sekarang damagenya langsung 11300 range ya 55 masih sama semua kayaknya efek juga masih sama nih ini gue lihat aja kita lihat dulu untuk untuk ini masih apa tuh beda atau enggak efeknya Oh ternyata masih sama lalu kalau gitu untuk upgrade ketiga di harganya 4000 ini unitnya bakal mahal banget guys jadi kalau misalnya kalian pengguna Goku sama Vegito bersamaan kayaknya kalian harus punya double farm ya ya harganya itu 4000 dapat tambahan damage 5700 tambahan range 48 langsung gede banget tapi disini dia tambah 2 SPI ya kita lihat aja sekarang uh ternyata dia berubah jadi AOE cone yang bener-bener tipis ya dia berubah jadi AOE cone yang tipis banget tapi range-nya panjang sip disini gua kurang suka sih dengan ide yang ini tapi untuk efek dia ngelempar beam yang panjang banget tuh dia boom oh ini kayak model pedang gitu guys iya gak sih kayak pedang gitu tuh dia ngambil energi terus turunin ke bawah boom tuh wuh keren juga sih untuk efek ya damagenya langsung 17000 range-nya 103 kurang lebih mirip-mirip Conan Conan tuh 100 lalu SPA nya itu 9 dan untuk upgrade berikutnya yaitu upgrade keempat dia itu harganya 4500 eh dia itu harganya 6250 dan dapat tambahan damage 4500 ya kita upgrade aja sip sekarang damagenya yaitu 21501 range sama SPA masih sama dan efek sama hanya beda damagenya aja ya lalu kita langsung aja upgrade berikutnya itu harganya 6250 dan dia dapat tambahan damage 6600 guys ya kita upgrade aja sekarang untuk damage langsung 28.000 damage-nya 28.000 range-nya masih sama sama SPA masih sama semuanya masih sama hanya beda damage aja jauh lebih sakit lalu untuk upgrade terakhir berarti dia ada 6 upgrade bener ya ada 6 upgrade dan upgrade terakhir harganya 185.000 guys makanya ini di upgrade terakhir saking yang paling mahalnya kalian mungkin harus double farm selain memahalnya keterlaluan tapi dia dapat tambahan range 10 sama dapat tambahan damage-nya bener-bener gede 120.000 sama efek baru kayak bank atau mungkin perubahan cone dari cone ke circle ya kalau gitu kita langsung aja upgrade 185.000 boom dan ya oke untuk damage dia 148.000 dan inget guys ini masih level 51 jadi gak akan sesakit level 80 range-nya itu 113 dia AOE cone jadi jadi apa tuh di cone apa tuh di circle ini dia ngelempar bom gitu ya ngelempar bom yang meledak dan segede AOE nya ya buset dah terus damage-nya itu 3 kali lipatnya Goku guys damage-nya 3 kali lipatnya Goku ya normal aja sih kan gak bukan Goku juga ya harganya itu dia 13975 kali 2 berarti kurang lebih 200 ribuan untuk harga dia bener-bener mahal banget untuk 1 unit itu 200 ribu jadi ini duit gue berapa? 284 ribu berarti baru bisa masang 1 lagi guys karena damage-nya 148 ribu gue jamin ini bakal jadi unit meta baru soalnya sakitnya itu keterlaluan Kirito sudah menghilang dari peradaban gue jamin soalnya Kirito sekarang udah jadi unit yang bener-bener sampah oh ya guys gue lupa untuk nambahin satu hal tentang unit baru kita VG2 atau VG2 yaitu untuk menambahkan Erwin ya sekarang kan damage-nya itu 148 ribu dan kalau misalnya kita tambah Erwin disini ya kita tambah Erwin damagenya bakal jadi damagenya bakal jadi boom AOE circle-nya juga gede banget gue jamin banget ini bakal jadi meta gue gak tau untuk Guts gimana ya soalnya belum ada yang punya juga ya dan begitulah unit baru kita VG2 dia perlu 2 syarat yaitu perlu 2 orb yang ini yang harus digunakan di Goku sama Vegeta dan dia juga butuh Goku ya dia gabungan antara Goku dan Vegeta gimana menurut kalian guys apakah ini unit yang akan meta tapi menurut gue ini bakal meta soalnya bener-bener sakit apalagi sekarang infinite tuh ada batas unit ya jadi penting banget untuk ngabisin-ngabisin unitnya ya dan ya mungkin sekian dulu untuk showcase unit baru Pegito kita atau Pegupo ini dia unit kelima dan dia udah dipastikan nyerang Air ya dia itu unit hybrid sudah dipastikan soalnya ada tulisannya Air wuh tiba-tiba dapet Megaware Super Firework dari infinite what? berarti tadi gue ngabisin 2K buat beli itu gak guna guys aduh ya wes lah kalo begitu kalo misalnya kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like jangan lupa untuk di subscribe juga dan ya makasih semua and i'll see you guys on the next video goodbye bye